aduh ya ampun anime di indonesia tuh gak bakal abisnya deh nyinyir hey what's going on guys i hope everyone well ya sama kita juga baik-baik disini makasih nanya sendiri, jawab sendiri anyway kalo di indonesia ini udah sesuatu hal yang wajar gitu ya kan sindir menyindir kayak ngebully it's kinda harsh ngata-ngatain walaupun bercandaan gitu ya kan it's so normal in indonesia bahkan itu keliatan cool atau lucu gitu ya kalo nyindir-nyindir dan ngata-ngatain kayak gitu di indonesia itu wajar dan liat kayak tv shows gitu di indonesia ini makin menjadi-jadi deh di indonesia tayangan-tayangan gitu biar jadi lucu dan disukain gitu ya kayaknya harus ngata-ngatain orang gitu biar jadi lucu gitu ya kayak ah dasar tetep panci lo ah dasar gerobak shomai or something like that gitu sorry for the noise anyway ya kalo di indonesia kayak gitu-gitu kalian bisa ketawa ya kan kayaknya lucu gitu tapi kalo didengar-ngatain itu kayak bullying dan di amerika itu ya sekarang udah bener-bener ditangani banget jadi gak ada tuh yang namanya ngata-ngatain orang nyindir-nyindir orang kayak gitu bisa dibawa ke pengadilan gitu bisa dituntut gitu ya kan sayangnya di indonesia itu bahan lelucuan ya kan anyway i'm not gonna judge that that's the market in indonesia and they love it you know so sejak aku pacaran sama Tyler kayak sebelum nikah itu udah beberapa kayak omongan-omongan orang gitu ya kan i'm not really i'm not buying that aku gak kayak masukin ke hati gitu ya kan cuman biar ada aja dibuat lucu-lucuan aja i'm not gonna judge anyone aku gak sakit hati kayak temen atau beberapa orang di sekitar aku dulu yang di indonesia itu kayak ngomongin beberapa hal kayak sindiran itu gak kayak nyindir aku at all gitu ya kan cuman kalo dipikir-pikir itu kok lucu ya orang kau bisa gitu ya kan ngatain orang yang punya pasangan bule itu kayak gini itu kalo pasangan bule itu pasti ada beberapa orang yang ngatain pengen sama bule pasti pengen dibawa ke negaranya ya no i'm not married bule because i want to travel hey what's going on guys i hope everyone well ya sama kita juga baik-baik disini makasih nanya sendiri jawab sendiri anyway kalo kamu yang mau jalan-jalan ya kumpulin duit gak perlu jauh-jauh kok kalo kayak di indonesia itu ke singapura ke malaysia ke gila banyak banget negara-negara di asia yang bagus banget ya terus ada juga yang bilang ihh pengen pasangan bule pengen benerin keturunan ya seriously kalo keturunan itu kan udah pasti dikasih sama Tuhan ya kayak gimana bentuknya itu udah yaa gennya seperti itu ya kan emang sih kebanyakan yang mix gitu emang kayak lucu bayi yang model kayak gimana aja itu pasti lucu ya now not because of that terus ada juga yang bilang ihh gak sayang orang tua banget sih demi bule gitu ya kayak ditinggalin gitu orang tuanya well jangankan sama bule kalian kalo suami kalian kayak hmm dari luar kota gitu ya emm itu bukan gak harus ngikut suami ya yang namanya udah menikah itu kesepakatan bersama gitu kalo aku gak gak karena aku ngikut Tyler ya aku pindah akhirnya ke Amerika karena aku want to get to know my family is here oke karena aku family oriented jadi emm keluarga aku itu semua dari mama papa aku itu selalu deket ya jadi aku pengen lebih tau emm apa itu namanya keluarga yang disini dari keluarganya Tyler jadi dari pihak mamanya pihak papanya gitu jadi lebih pengen tau gitu dan aku gak masalah kalo aku mau tinggal dimana aja aku udah siap angkat koper gitu ya kan karena hidup itu gak bisa diduga ya gak ada yang tau rencana Tuhan ya kan terus gak sampe disana aja terus pasti ada yang nyinyir Cie yang punya suami bule pasti hidupnya enak gitu ya kan gak perlu kerja tinggal duit-duit aja salah besar aku waktu pacaran sama Tyler aku kerja keras kenapa it's not all about the money of course hidup gak gratis ya kan tapi itu gak melulu soal uang gitu gimana kalian menikmati pekerjaan kalian gitu aku kerja sampe 2 atau 3 kerjaan itu gak cuma karena duit ya ampun aku gila banget harus ngumpulin duit apa segala macem enggak because I really enjoy my job and I'm still young you know if I can't take it why not you know so no aku orangnya independen aku lebih menghargai hidup aku kalo aku kerja dengan hasil sendiri dan itu gak ada bantuan dari orang lain gitu so no kalo sekarang ya Tyler masih menghidupi aku karena aku belum boleh kerja jadi dia masih kayak nafkahin aku sebagai seorang suami tapi nanti as soon as I get my permit my working permit I'm ready I'm so ready to get back to work oke aku udah gak sabar untuk kerja lagi karena aku bukan tipe yang dieman diam di rumah gak ngapa-ngapain sebagai ibu rumah tangga that's that didn't really suit me well oke kalo kalian sebagai ibu rumah tangga dan kalian menikmatinya good for you oke emm karena banyak juga cowok yang mau kayak emm apa istri yang tinggal di rumah dan as long as you're okay and enjoy that why not nothing wrong with that oke tapi aku aku gak terlalu men-enjoy aku gak terlalu menikmati jadi diem di rumah jadi ibu rumah tangga aja itu kayaknya gak cocok gitu buat aku terus karena suami bule gitu ya kan dan tinggal di luar pasti ada yang nyindir ih sombong banget sih gak inget sama bahasa sendiri well bukan yang gak inget bahasa sendiri kalian juga harus ngertiin orang yang tinggal di luar gitu sehari-hari mereka gak pake bahasa Indonesia kayak aku disini aku belum aku belum nemu yang namanya orang Indonesia disini aku pernah denger orang Vietnam orang Cina Japanese orang Jepang tapi aku belum pernah yang namanya ketemu orang Indonesia disini so aku selalu pake bahasa Inggris disini sama Tyler dan aku buat vlog ini salah satunya untuk kayak walaupun ngomong sama kamera ya kan tapi tetep pake bahasa Indonesia so ya i'm practicing guys don't judge dan aku yakin orang-orang yang tinggal di luar kalo mereka gak gaul sama orang-orang Indonesia pasti mereka sedikit lupa gitu bukan lupa ya karena mereka gak pake sehari-hari gitu bahasa jadi kadang satu dua kali kata gitu pasti agak-agak ya apa sih itu namanya ya kan pasti gitu terus ada juga yang bilang ih so banget sih punya suami bule ih kalo lagi pulang kampung nih ya lagi pulang kamp terus bawa suami kayak jalan-jalan kayak gitu ih sombong banget je sombong banget yang suaminya bule sombongnya dimana sih masih manusia ini cuma tampangnya jeng beda ya jangankan bule deh aku dari kampung kayak gitu ya misalnya aku dapet pacar orang kota besar deh kayak Jakarta gitu cie yang pacarnya orang kota besar aduh ya ampun yang namanya di Indonesia itu gak bakal habisnya deh nyinyir atau orang nyindir itu udah gak bakal ada habisnya aku orangnya eee masuk kanan keluar kiri gitu aku kalaupun sakit hati pun denger mereka ngomong kayak gitu paling cuman last 4 5-10 minutes you know kalian beliin aja aku milkshake atau susu coklat udah habis hilang that's how easy i am i mean not easy but you got it so guys itu aja yang aku inget untuk kali ini ya tapi well i'm pretty sure there's like a lot 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 of nyinyiroto sindiran dari beberapa orang di Indonesia but well this is life pasti ada orang yang suka dan orang yang gak suka itu udah pasti dimanapun kita tinggal itu pasti ada orang yang suka dan gak suka so gak usah dipikirin lah move on aja yah segitu dulu dari aku ini cuman buat hiburan aja ya aku gak ada kayak address this for kayak aku nyindir balik temen aku atau nyindir balik orang ini gak ada okay i didn't address this video for someone or some group of people ini aku cuman buat buat seneng-senengan aja so that's it for me today and i hope you guys have a wonderful day god bless you bye 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 cut me up like a knife and i feel it deep in my bones